Hai yang pertama bisa muka jelek ya kita juga bisa harus bisa nyanyi Enggak maksudnya harus jago-goyang ya aku sih gua ngomong apa-apa bu guru peas konten apa coba ya Allah yoyo 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 waza 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 wazaaa Sampai jumpa lagi bersama Tante Ismi Tante Ismi, iya Tante Ismi Yang alay dan lebay buat kita Kalau udah di rumah begini, tandanya aku mau bacot Jadi hari ini aku mau ngebacot Tapi bacotan ini agak sedikit berfaedah Karena ini bisa menambah ilmu kalian Ilmu-ilmu yang dimana di tempat lain gak pernah dapet Hanya disini aku bagikan, oke? Jadi guys, hari ini aku mau bikin Jadi guys, hari ini aku mau bikin tutorial menjadi alayers Wow, wow Sebelum mulai videonya, aku pastiin juga kalian udah bergabung menjadi alay squad Supaya alay kalian bisa memasuki rasu ke dalam tubuh Dan dicerna tubuh olah baik Dan semoga kealayan kalian bisa menjadi banutan bagi hidup kalian Gue ngomong kagak dicerna, bodo amat yang gue bisa keluarin Gue keluarin Jadi ya gitu ya Jadi pastiin dulu kalian udah menjadi alay squad Daftar ke Instagram aku langsung Aku harap kalian para ponakan Ismi dan alay squad semuanya bisa Menjadi orang yang mengasih Sumpah gue ngomong kagak dipikir gitu Langsung keluar aja penin mulut gue Jadi aku harap kalian bisa menyebarkan virus alay di muka bumi ini untuk Indonesia Sebentar Kalau misalkan bu guru tampilannya kayak gini aja kurang menarik ya Bentar, aku alala bu guru dulu Pakai kacamata Musik tegang Aku baik Bagi para pemirsa Penonton alay squad Dan ponakan Ismi Jadi hari ini Ratu alay Akan memberikan tips and trick Buat kalian yang mau belajar alay Percaya diri Lebay Dan jago goyang Jadi untuk tahap pertama Jago goyang Oke kita mulai pembelajarannya ya Jadi ini aku udah tulis tuh ya Ceritanya papan tulis Jadi aku taro sini Ini anggap aja papan tulis lah kalian Ih gak usah banyak bacot sih Itu langkah yang pertama Kalian harus Kenapa ya gue gak tau mau nulis apa Gue pikir dulu deh Oke Udah Udah dapet pikirannya Astagfirullah Kelas alay begini banget Ya Ini ceritanya papan tulis Oke Langkah yang pertama untuk menjadi alay adalah Kalian harus Kelihatan gak sih Yah rusak Rusak Yang pertama bisa muka jelek Belajar apa ini Belajar apa Bisa muka jelek Nanti ketika kalian daftar ke kerajaan alay Pas aku tes Coba Apa prinsip-prinsip Menjadi Menjadi alayers Nah kalian harus menjawab Poin pertamanya bisa muka jelek Contohnya seperti ini Nah itu dia contoh-contohnya Jadi paling tidak kalian harus bisa lebih Atau gak paling sama Jangan terlalu Biasa gitu muka jelek Jangan kayak gitu ya Yang kedua Maaf banget Ini kelas alay emang high class Jadi emang tulisannya agak sedikit gak keliatan ya Artinya bodo amat disini artinya begini guys Kita harus merasa bodo amat terhadap lingkungan kita Kita tetap harus fokus sama tujuan kita Yaitu menyebabkan virus alay untuk Indonesia yang lebih alay Untuk itu Dasar bodo amat adalah sebuah kepentingan yang hak Yang ketiga Mampus udah gue mikir Yang selanjutnya adalah Jago goyang Kriteria ini masuk ke dalam Alayers Indonesia Karena selain kita harus bisa jago goyang Kita juga bisa harus bisa nyanyi Eh enggak enggak Maksudnya harus jago goyang ya Gitu sih gue ngomong apa Bu guru P.A Gue gak ngerti ini konten Harus jago goyang Layers harus pasti dan bisa jago goyang Contohnya seperti ini Kalau ada makanan di meja Tak pernah engkau makan Tapi jangan sampai ke macam-macam gitu ya Jadi ini poin ketiga yang harus kalian bisa Yang keempat Yang keempat harus jago bahasa Inggris ya Karena kenapa? Karena kan kita sebagai alliance dan alliance squad itu sering banget Turing-turing ke cikampek ya Jadi untuk itu jago bahasa Inggris itu perlu banget Contohnya seperti ini paling tidak Kalian harus bisa lagu bahasa Inggris harus jago gitu Kayak contohnya So I don't care when we're my baby here You can't use kind of tail Baby which is I am I am somebody Gitu Itu sangat penting banget Apalagi rata-rata orang yang masuk ke dalam alliance squad Itu jodohnya itu bule-bule guys Gak tau bule itu rata-rata sukanya sama yang alay-alay ya Aku juga gak ngerti Justru mereka saling kayak berbutan Ada yang namanya di kelas alay namanya pariem ya Jadi pariem ini menjadi rebutan si John sama si Samuel Jadi kalian harus bisa lah paling enggak menyesuaikan sama si bule-bule itu ya Selanjutnya yang terakhir untuk menjadi kelas alay Mampus gue mikir tau dulu Dan langsung masuk ke dalam poin inti yaitu yang kelima alias terakhir Kalian harus Kalian tuh harus punya yang namanya jago bacot Yang selanjutnya ini masih satu poin yaitu ghibah Karena di kerajaan alay gak ada kerjaan lain gitu selain ghibahan sama rebahan Bukan masalahnya kita mau nuduh ya Jadi paling gak ada kayak pembahasan-pembahasan ghibah gitu ya Semua orang tuh berbondong-bondong pengen masuk ke dalam kerajaan alay Karena kerjaannya enak gitu Makanya juga udah pasti enak ya Tai kucing ya Tai ayam ya Yang ketiga adalah pelakor ya Bener-bener gak bener ih gua syuting ih Itu dia poin-poin terpenting Nah buat kalian semua yang mau gabung menjadi alay squad Atau masuk ke dalam kerajaan alay seperti aku ratunya Kalian harus punya poin terpenting Untuk masuknya juga interviewnya bukan masalah Loh pinter lukanya Ya enggak jadi lo harus tahu nih semua nih poin-poin penting ini Yang pertama bisa muka jelek tadi gini-gini Terus merasa gue mah bodoh amat mat 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 Terus yang ketiga jago goyang ya Jago bahasa Inggris Hey what your name my name is Ismi gitu Yang kelima jago bacot bacot penting banget Ghibah rebahan pelakor Jadi tuh itu dia buat kalian yang mau Ini konten apa? Coba ya Allah Gak ngerti lagi gue Jadi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya boleh di komen kalian kalo request lagi bahas apa gitu Jadi kalian boleh komen buat next kelasnya Terima kasih Saya ratu alay Mengucapkan Alay Alay Terima kasih semuanya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di kelas selanjutnya Bojang dulu lupa gue Astagfirullah Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton